Harus diwisudahi itu artinya bahwa ada dugaan kuat terjadi tindak pidana korupsi yang masif. Masif ya? Masif. Saya kemudian berpikir, ya Allah, kok pondok pesantren diperlakukan seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam podcast kabar Banten. Tamunya panaskan hari ini. Karena berkaitan dengan Banten yang hari ini heboh dengan beberapa kasus korupsi dan tamu kita kali ini adalah orang yang ramai di media yang menyuarakan begitu ya. Ini kita sambut Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik Uday Suhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Sudah ketemu lama kita. Lumayan. Dari kemarin sempat podcast kita ya. Dan ternyata makin ramai. Ya enggak tahu. Salah ngomong sih dulu. Kenapa dong? Udah sudah ngomong jadi pembicaraan orang. Jadi benar dong? Kalau ini jadi ramai begini karena Uday Suhada dong? Enggak juga. Saya hanya ke Thalysator saja. Lebih kepada Kak Thalysator. Nah hebohnya kemana-mana Kak. Bahkan apa namanya bahwa kasus. Kita tahu bahwa Banten sudah agak lama begitu ya. Kita adem begitu ya. Ayem. Tiba-tiba muncul kasus korupsi. Dan menurut saya bergelombang. Yang ramai kita tahu sekarang adalah soal dugaan kasus korupsi. Hibah ponpes. Lalu kemudian disesul dengan masker. Dan ada beberapa kasus yang juga menyerat. Apa namanya. Pejabat gitu. Di Pemperpantan. Nah. Sebetulnya. Ini apa yang terjadi? Bahkan. Orang banyak menilai. Bahwa ini Uday Suhada bikin. Bikin gaduh gitu. Gimana? Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa sebetulnya selama ini yang terjadi juga ya bukan adem-adem saja. Tahun 2018 misalnya saya membawa persoalan hukum terkait dengan pengadaan lahan untuk SMK, SMA di Banten di lingkungan dinding. Kemudian bawa persoalan pengadaan komputer untuk ujian nasional berbasis komputer itu NBK yang ditangani KPK saat itu tapi masih lambat perjalanannya. Kemudian ya kalau saya dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kegaduhan di Banten saat ini. Saya nyatakan saya mohon maaf. Tetapi saya meyakin ini harus disudahi. Harus disudahi itu artinya bahwa ada dugaan kuat terjadi tindak pidana korupsi yang masif. Masif ya? Masif di Banten ini. Dan khusus untuk persoalan yang sedang saya kawal hingga saat ini adalah soal bantuan hibah untuk Pondok Pesantren di Banten tahun APBD 2018 dan tahun 2020. 2018 senilai 66 miliar. Sementara tahun 2020 itu 117 miliar. Nah, kenapa saya lakukan investigasi kemudian saya bawa persoalan ini ke Kejaksaan Tinggi Banten. Akhir tahun lalu, sekitar Desember, saya mendapatkan data awal yaitu Pondok-Pondok Pesantren penerima hibah. Penerima hibah. Penerima hibah. Yang saya ingin cek bener nggak sih para Pondok Pesantren ini menerima hibah. Nah, saya cek ternyata ditemukan ada namanya di dalam list itu, tapi wujudnya tidak ada. Fiktif. Fiktif. Ini saya cek di dua kecamatan. Kecamatan Padarincang dan Kecamatan Pembuaran Kabupaten Seara. Kemudian, tentu saja di samping yang fiktif ada yang nyata. Kemudian yang kedua, saya dapat sumber informasi di wilayah Kabupaten Lebak, terjadi pemotongan. Saya investigasi, ya ada data yang saya dapatkan bahwa mereka mendapatkan potongan dari mulai APBD tahun 2018. Variatif nilainya. Kemudian, terakhir, kita tahu semua yang kemudian tidak sangat tinggi Banten loh, memutuskan saudara NS itu sebagai persangka. Itu di Kecamatan Labuan, Kabupaten Padenglang. Di APBD tahun 2020. Bahwa penerima hibah 30 juta rupiah itu kemudian ada istilah belas mangka dibagi dua. Dari data itulah, saya kemudian berpikir, ya Allah, kok pondok pesantren diperlakukan seperti ini? Sementara saya juga tahu, terutama bagi pondok-pondok pesantren di berbagai pelosok bumi Banten. Pondok pesantren salafiah tradisional, itu kondisinya memprihatinkan. Kok tega-teganya ada orang, ada oknum, yang kemudian melakukan pemotongan atas bantuan hibah itu? Maka dari situlah, karena saya ta'zim kepada ulama, menghormati para kiai, respek kepada para santri. Saya tidak mau hak-hak mereka itu ada yang merampok gitu loh. Tidak ikhlas ya, saudara-saudara saya, para pimpinan dan santri, di pondok pesantren, guru-guru, ngaji, kemudian haknya harus diambil, dirampas. Baik sebagian kecil maupun sebagian atau sebagian besar. Dari situlah saya kemudian lakukan analisis dan pada akhirnya berkebetetapan, saya bulatkan tekan bahwa saya harus membawa persoalan ini ke aparat pendekat hukum dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Banten per tanggal 14 April tahun 2021. Ya, saya mencatat itu. Jadi, dasarnya adalah, karena saya sayang, saya kasihan kepada para pimpinan pondok pesantren yang haknya tahun 2018 20 juta, yang haknya tahun 2020 30 juta, jangan sampai ke depan ada pemotongan lagi, biar utuh gitu loh. Itulah dasar utama saya kenapa saya harus melaporkan. Tapi sekarang akhirnya, para ulama, para pimpinan pondok pesantren, banyak yang terseret begitu ya. Dan ini menjadi gaduh di tengah-tengah, terutama para pondok pesantren di Banten. Tadi disampaikan Kang Uday, bahwa Kang Uday tidak terima begitu ya, bahwa guru-guru kita begitu ya, pada pesantren, tempat yang melahirkan orang-orang yang tentu religius begitu ya. Nah, sekarang kemudian justru dengan kasus ini, dengan hebohnya ini, menjadi terseret, lalu kemudian, saya tidak bilang bahwa, apa namanya, teribet apa, tapi terseret. Minimal ada yang dipanggil, ada yang macam. Dan ini menimbulkan kegaduhan, dan ya ini salah satunya yang sesuatu kemudian, akhirnya semua jadi ribet dan bagaimana. Dan apa sih sebetulnya yang, apa namanya, yang menjadi motivasi kuat, sehingga ini semua jadi cukup heboh sampai kemana-mana. Jadi begini, tahun 2018 itu kan Gubernur Banten pertama kali menggelontorkan dana bantuan khusus hibah untuk pondpes, yang 66 miliar itu, sebesar 20 juta untuk masing-masing pondok pesantren. Niatan itu sangat saya hormati. Saya respect kepada niatan Gubernur untuk memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita, para ulama, para ustad, para kiai, pimpinan pondok pesantren yang bertebaran di berbagai pelosok Banten. Saya hormati. Tetapi, niatan baik saja kan tidak cukup. Harus direncanakan dengan baik, harus dilaksanakan dengan baik, dimonitoring dan evaluasi dengan baik. Karena apa? Sumbernya adalah APBD. Sumbernya adalah uang rakyat. Gitu loh. Karena ini persoalan publik, menyangkut keuangan rakyat, saya sebagai warga negara, punya kewajiban moral untuk melakukan, turut melakukan kontrol. Agar uang ini tidak sia-sia. Kalau uangnya uang dari Kang Yadi sih, mau 200 miliar misalnya dikasih dibagi-bagi tanpa pertanggungan jualan, nggak masalah. Ini uang negara, uang rakyat. Ingat ya. Nah, saya tahu bahwa tahun 2018 itu digelondorkan 66 miliar melalui forum Silaturahmi Pono Pesantren. 2018? Iya, FSPP. Melalui rekening FSPP dari Pemprov. Kalau masalah aturannya baru tahun 2019 kan? Nah, justru itu. Saya ingin mempertanyakan, pertama, dasar hukum. Kemudian, Gubernur Button memberikan kepercayaan kepada FSPP sebagai dua pihak sekaligus. Yang penerima hibah, yang penyalur hibah. Penerima hibah adalah untuk biaya operasional FSPP sebesar 3,8 miliar, yang 62 miliar sekian dibagi-bagi kesekian ribu Pono Pesantren yang masing-masing mendapatkan 20 juta ini. Dasar hukumnya apa? Kompetensi lembaga ini apa? Dalam hal penyaluran bantuan. Hibah. Kedua, apa database yang diberikan? Sebab informasi yang saya dengar dan itu diinformasikan oleh sekiannya FSPP sendiri bahwa mereka menggandeng kementerian agama untuk mendapatkan data emis. Untuk juga mendapatkan data-data soal hijau, hijau operasional atau pesantren. Itu domainnya penumpulan agama. Dalam hal ini, pemerintah masing-masing kabupaten kota. Jadi, saya ingin mempertanyakan gitu ya. Kemudian yang kedua, karena ini sumbernya uang rakyat, digunakan untuk apa saja? Uang itu. Ya kan? Uang yang diberikan ke FSPP ini tidak diberikan. Katanya biaya omasional. Sementara, diakui juga oleh sekian FSPP, kami tidak bakukan pemotongan. Yang terjadi adalah biaya atau dana solawat. Dana solawat. Dana solawat yang diambil dari? Ya dari para pimpinan pesantren. Jadi, tidak ada pemotongan yang adalah dana solawat. Saya belum tahu dalam terminologi Islam dana solawat itu maknanya apa. Kemudian dalam terminologi hukum juga dana solawat itu apa. Gitu loh. tidak diakui adanya pemotongan tapi mengakui ada dana solawat yang bersumber dari masing-masing para pesantren yang menerima hima itu. Ya artinya ini ada ada oknum yang bermain gitu ya? Nah, justru itu. Ada oknum. Ada oknum yang bermain di sana. Dugaan saya begitu. Nah, kemudian rame-rame ada orang yang mengatakan bahwa Uday adalah sumber penyebar hoax. Dengan menyatakan bahwa di dua kecamatan itu lembaga-lembaga fiktif. Saya bilang tadi, ada lembaga-lembaga fiktif yang saya temukan. Tentu ada lembaga yang nyata ada. Gitu loh. Salah satu yang saya temukan di dua kecamatan itu. Dan teman-teman di media lain melakukan investigasi ulang atas dugaan adanya lembaga fiktif tadi. Yang ketiga, Pak Kajati dalam keterangan pertamanya, Pak Asep Nana Mulyana itu menyebutkan bahwa kenapa mereka ditahan sebagai tersangka. Ada lima orang sudah. Ya kan? Termasuk dua diantaranya adalah mantan pejabat dan pejabat yang ada di lingkungan Pembang Bantan. Kita tahu sudah bersama. Nah, itu jelas alasan beliau disampaikan. Ada dua. Dugaan. Satu, adanya lembaga-lembaga fiktif. Yang kedua, adanya pemangkasan atau pemotongan dari jumlah yang diberikan kepada masing-masing perupasan. Jadi ada. Tidak dijeneralisir semua. Gitu loh. Tapi ada. Kemudian teman-teman media lain, media nasional, ada Gatra, ada TIP, juga melakukan investigasi. Mereka menurunkan TIP, melakukan investigasi dan menemukan juga lembaga-lembaga yang ada namanya tapi wujudnya tidak ada. Nah, jadi, kalau misalnya sudah dianggap sebagai penyebar hoax, Bapak-Bapak dulur-dulur, saya ini justru ingin memperjuangkan hakak Bapak-Bapak, saudara-saudara aku, para kiai, para ustad. Agar ke depan, ketika ada bantuan, ada negara hadir terhadap penumpulan pesan krim ini, tidak ada lagi pemotongan, tidak ada lagi pemangkasan. Oknum yang membuat lembaga-lembaga fiktif ini ditindak. Itu, itu tujuannya, bukan untuk mengobok-obok ponok pesantren, apalagi menyebar hoax, tidak ada. Karena di situ oknum-oknum yang terlibat. Kenapa saya katakan oknum? Saudara ES di Labuan adalah oknum yang memangkas. Bohong-bohong itu, kata jelas, pemotongan. Buktinya, ES diambil. Dan saya juga melihat kuitansi, bukan kuitansi, slipstoran, yang dia ambil tahun 2020, uangnya dari 8 ponok pesantren di wilayah kecamatan Labuan, tahun 2021, bulan April, dia balikin lagi melalui nomor rekening masing-masing itu. Itu kan artinya menunjukkan, oh iya nih, saya dulu ngambil, sekarang sudah dibalikin. Allah menunjukkan kebenaran itu. Ya, tapi kemudian ada yang mengganjal nih saya. Kita ketahui bahwa Kejati Banten sudah menetapkan beberapa tersangka ya. Dari pemerintahan, dari pihak luar, begitu. Bahwa artinya Kejati bertindak berdasarkan bukti gitu ya. Nah, tentu tidak ada pilihan lain, tidak ada pilihan lain selain percaya kepada Kejati untuk masuk tuntas. Kemudian muncul beberapa, saya tidak menyebutnya sebagai sebuah apa yang namanya, tekanan gitu ya. Bahwa Kak Uday setelah sini percaya dengan Kejati, tapi kemudian banyak upaya yang dianggap seolah mendesak Kejati untuk satu sisi percaya, satu sisi mendesak. Kalau percaya ya, biarkan saja bekerja. Lalu kemudian kita tahu ada pertemuan dengan Allah manusia. Dan ini yang kemudian dikhawatirkan, apalagi kalau kita lihat apa namanya, ini kan melibatkan beberapa pihak-pihak yang berkesimpun dalam tokoh-tokoh agama kita. Yang kemudian menjadi terblok-blok dan sebagainya. Gimana kamu udah nanggap ini? Soal apa yang saya lakukan, ini adalah bentuk dari wujud dukungan saya terhadap Kejati. Misalnya, saya terus melakukan investigasi, mencari informasi dari berbagai sumber yang bisa dipercaya. Saya sampaikan, ini dengan tim penyidik, baik itu dengan Pak Asintel ataupun Pinsus atau mungkin dengan Kasipenku, bahkan dengan Pak Kajatinya langsung. begitu. Nah, ada upaya seolah-olah Udai melakukan intervensi begitu. Enggak ada. Enggak ada intervensi. Yang ada, saya diminta oleh Pak Kajati dan teman-temannya dan tim di Kajati bantu kami untuk agar ini satu, dikontrol lah kami. Mereka juga butuh kontrol dari kita semua. Agar ajak, agar konsisten, agar tidak neko-neko beliau ajak lurus berbicara hukum. Begitu. Tanpa intervensi. Nah, kemudian para para ulama yang kemudian bersilaturahmi atas permintaan siapa? Bukan permintaan si Udai. Enggak mungkin seorang Udai yang menjuruh juga. Waduh orang tua masih disuruh-suruh. Gitu loh. Tidak mungkin. Ya kan? Ya, Alhamdulillah misalnya kemarin para ulama besar datang ke Kejaksaan Tinggi Batu bukan untuk mengintervensi, tapi memberikan supporti, memberikan doa. Abu Yamuh tadi mendoakan langsung, memimpin doa di tengah-tengah pertemuan kami kemarin. Saya menemani beliau-beliau untuk bersilaturahmi dengan Pak Kajati. Untuk apa? Untuk memuatkan Pak Kajati agar konsisten, teguh. Gak boleh ada tebang pilih. Orang yang bersalah ya harus menerima konsekuensinya. Orang yang benar ya gak boleh di. Haruskah disupport dan dikawas sedemikian itu sepotensinya memang apakah kasus ini melibatkan yang besar yang luar biasa. Saya tidak tahu tetapi yang pasti kan di luaran justru ada upaya untuk menghajar membalikkan fakta bahwa si Uday yang keroknya yang menghacak-hacak. Justru saya ingin membersihkan mereka oknum-oknum itu agar ke depan tidak ada lagi pemotongan, tidak ada lagi pemangkasan, tidak ada lagi manipulasi bagi saudara-saudara kita pimpinan konopesantren. Ini dibalik seolah-olah si Uday yang menghacak-hacak. Ini kan aneh. Menyebar video kemana-mana menyatakan Uday menyebar hoax seperti itu. Ya kalau si Uday menyebarkan hoax berarti Kak Jati juga menyebarkan hoax. Karena telah menetapkan tersangka. Karena telah menetapkan lima tersangka dengan tuduhan tadi ada yang manipulasi atau lembaga fiktif ada yang memotong, memangkas. Nah, soal itu kita tidak boleh intervensi. Biarkan itu. Nah, bagaimana kita mendukung? Para ulama itu kan datang ke situ dalam rangka mensupport. Pak Kajati. Nabuya memimpin doa para kiai lain memberikan supporting. Dengan cara itu mestinya gitu. Dengan cara-cara yang elegan untuk memberikan support. Teman-teman mahasiswa mendesak untuk apa? Untuk mengontrol. Karena semua juga butuh pengontrol. Dan ini menarik sekali karena itu jadi isu nasional. media nasional menulis atau menayangkan di mana-mana. Nah, ini adalah bagian dari ikhtiar saya. Ini adalah bagi saya bidang lajian yang lumayan berat. Ini pada kali kedepan ada hikmahnya. Kalau ini ditangani dengan baik, diproses, tidak pandang gudus siapapun oknum yang terlibat ditindak, perlakukan dia secara adil, berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga akan ada efek jerak bagi pelakunya dan bagi kita semua. Kalau dikontrol begini diingatkan, oh iya ya, ini duit haknya dari para pimpinan pedang pesantren dan santrinya. Boleh secuil pun kita ngotong mangkas. Kan begitu harapannya. Tentu tidak seperti makan cabai langsung bisa dirasakan. Tapi ini adalah sebuah tindakan yang tadi. Korupsi itu adalah kejahatan kemanusiaan. ingat, korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan yang harus kita perangi bersama. Dan itu yang menjadi kesepakatan para ulama kemarin yang bersilaturahim dengan Pak Kajati bersama Pak Pak Kajati dan Pak Asintel yang menerima beliau-beliau itu. kemudian juga muncul saya harus sampaikan ini kasusnya 2018 dan 2020 ada jeda hampir dua tahun dengan ramai sekarang lalu muncul bahwa ini ada semacam ditunggangi politik karena kenapa baru sekarang persis di akhir masa jabatan WA Adika gimana itu, Kak? Ya, kalau disebut politis emang pilk adanya kapan? pilk adanya aja tahun 2024 jauh banget apa urusannya gitu loh jangan dikaitkan urusan politik urusan politik ini urusan hukum murni dan yang saya laporkan karena 2020 dan 2018 gitu loh kalau misalnya berhubungan dengan politik dimana buktinya gitu atau siapa yang menunggangi saya silahkan cari dan Allah yang tahu apakah si Uday ditunggangi oleh kepentingan politik atau apa tidak ada yang bisa mengintervensi saya siapapun sehingga Uday merasakan tuduhan tekanan itu biasa tuduhan tekanan fitnah segala macam intimidasi dan lainnya semacam itu ya sebuah resiko ini resiko perjuangan saya saya ingin sisa umur saya ada manfaat buat orang banyak kakak yakin ini bakal tuntas? saya yakin saya percaya Pak Kajati dengan mendapatkan support dari para ulama kemarin beliau berasa mendapatkan energi lebih banyak bersama timnya karena didukung oleh para ulama untuk menegakkan hukum bukan mempersalahkan orang yang tidak salah bukan menjudge orang yang tidak punya kesalahan dan Alhamdulillah atas pertemuan kemarin Pak Kajati secara eksplisit di depan kami menyatakan bahwa saya sebagai Kajati menyatakan tidak akan mengorbankan para pimpinan pondok pesantren penerima hibah kenapa? karena mereka adalah pihak yang dikorbankan oleh siapa? oleh oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk memperkaya diri dan atau memperkaya orang lain jadi beliau sudah menegaskan harap tenang para pimpinan penerima pesantren ini dulu-dulu para kilai yang mulia para ustad para santri Pak Kajati sudah menyatakan kemarin tanggal 8 Juni tahun 2021 bahwa Kejaksanti di Banten tidak akan mengorbankan satupun pimpinan pondok pesantren penerima hibah tahun 2018 tahun 2021 dan tahun 2020 karena para pimpinan pondok pesantren itu adalah korban antinya bahwa yang dicari adalah oknum tidak ada tendensi lembaga atau apapun bahwa kemudian oknumnya berada di balik lembaga-lembaga itu mungkin kita sering kan saya sendiri ketika Pak Jaksa Agung mengeluarkan statement dulu tahun lalu membuat laporan secara elektronik saya katakan Pak Jaksa Agung kikis habis oknum Jaksa yang nakal di Kejaksaan ada oknum dimana-mana ada oknum mungkin saja akan ada oknum dimanapun demikian juga di lingkungan MSPP di lingkungan pondok pesantren di lingkungan mana saja namanya manusia jadi tidak ada sedikitpun tendensi membuat resah membuat apa namanya gaduh gitu toh koridor yang saya gunakan koridor hukum begitu kalau misalnya ada pihak-pihak yang merasa terganggu kalau tidak bersalah ngapain mesti terganggu bahwa kemudian para pimpinan pondok pesantren dimintai keterangan oleh kejaksaan sebagai warga negara yang baik kita wajib memberikan keterangan yang dibutuhkan dengan aparat penegak hukum untuk membongkar kasus ini begitu dan atas itu saya mohon maaf karena saya juga minta juga kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan tinggi tolong ketika memintai keterangan dari para saksi dari para pimpinan pondok pesantren dengan cara-cara yang lebih apa namanya ya lebih sabun dihususkan begitu karena mereka adalah para guru para ustad karena begini bangsa ini itu punya hutang besar terhadap pondok pesantren sebelum republik ini lahir pondok pesantren sudah ada sendiri-sendiri kira-kira bangsa dari situ dan negara harus hadir nah sekarang negara sudah hadir melalui hibah itu tapi caranya kan ditengarai banyak yang salah banyak yang keliru banyak yang tadi data ditemukan fiktif ada pengotongan sudah terbukti loh ininya tinggal dinyatakan secara hukum ketika di pengadilan nanti dibuktikannya tapi indikator atau unsur-unsur yang dibutuhkan oleh kejaksaan untuk menetapkan orang-orang menjadi tersangka kan sudah terpenuhi terbukti lima orang itu sudah ditetapkan jadi tersangka yang sekarang dilakukan penahanan oleh kejaksaan tinggi batan sebentar lagi saya kira beberapa orang diantaranya sudah dilipahkan ke proses pengadilan untuk mendapatkan keputusan hukum yang tetap dari majelis hakim di pengadilan nah kak ini kita di tengah ramainya dana hibat kemudian muncul juga korupsi yang menurut saya menyakitkan juga berkaitan dengan pandemi ketika orang gak usah untuk makan susah sementara ditekan untuk menggunakan protokol kesehatan salah satu pakai masker kan jangan kan beli masker makanannya susah ini hebat masker yang dibeli dikorupsi juga sebetulnya seperti apa sih Banten dalam sebuah karena kita menjadi sorotan lagi dalam korupsi masker ini saya lihat bermain di di apa di modus yang sama di rana yang sama itu maka ya nah seperti apa Tungga ya saya melihat kenapa saya beberapa minggu yang lalu di mensus saya membuat status Banten darurat korupsi lagi karena urusan hibah ponpes belum meres itu sebetulnya mirip sekali dengan 10 tahun yang lalu peristiwanya motifnya ada pengotongan ada yang pintin lembaganya ini bukan dejavu ini bukan ya ya dejavu makanya darurat lagi darurat lagi karena tahun 2011 itu darurat apa 340 miliar dibagi-bagikan kepada 221 lembaga penderima hibah waktu itu memang bukan ponpes saja tapi ada lembaga sosial keagama lain yang itu motifnya sama sekarang darurat apa sekarang darurat lagi kenapa bayangkan dalam waktu yang hampir bersamaan Kejaksaan Tinggi Banten menangani 3 kasus besar yang pertama kasus hibah yang kedua kasus pengadaan lahan samsat di Malimpin yang ketiga kasus pengadaan masker dan itu adalah dana COVID-19 dana atau BTT belanja tidak terduga yang oleh Presiden oleh Ketua KPK oleh Yaksa Agung oleh Kapolri diingatkan sejauh hati-hati dalam mengelola dana BTT karena ini sifatnya darurat negara kita itu dinyatakan darurat Presiden mengeluarkan intres yang mengatur tentang silahkan bikin pengadaan dera fokusing dimana-mana dilakukan dera fokusing itu dilakukan terutama agar fokus di kesehatan di BPBD di DIMSOS diantaranya ya kan uang itu kebanyakan di fokuskan di situ nah ketemu oleh Kejaksaan Tinggi Banten adanya dugaan tidak pidana korupsi dengan motif makap harga dan ada manipulasi data yang saya dengar itu adalah peristiwa pertama dana COVID ada tersangkanya di Indonesia yakni di Kejaksaan Tinggi Banten ini yang pertama di Indonesia kenapa jadi seksi karena ini dana COVID tadi dana emergency dana tidak tersangka apa yang membuat spesial yang membuat spesial di situ akan ada hukuman pemberat ya di undang-undang KPK undang-undang korupsi di undang-undang korupsi pasal 123 saja diutak-atik di situ ada pasal pemberat bagi pihak-pihak yang tadi terbukti melakukan tindak pidana korupsi atas dana COVID-19 dan masker adalah bagian kecil saja sesungguhnya dari BTT yang ada di lingkungan di Kejaksban data yang saya temukan 86,7 miliar yang realisasinya tahun 2020 dari BTT tahap 2 dari pagu 115 miliar realisasi 86,7 di dalamnya ada 3,3 miliar untuk pengadaan Alkes yang sampai terakhir dugaan kerugian keuangan negaranya atau potensi kerugian keuangan negaranya mencapai 1,68 miliar artinya lebih dari separuh dari 3,3 potensi kerugian keuangan negaranya 1,68 miliar 50, sekian persen nah ini juga persoalan yang ketiga soal pengadaan lahan samsat yang sudah ada tersangkanya juga kalau tadi ada tiga tersangka untuk kasus pengadaan Alkes grupa masker kalau urusan samsat kan sudah ada satu tersangka SMD itu dan disitu ada dugaan juga keterkaitan dengan pihak-pihak lain ya tentu saja sekarang sedang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Banten ya saya lihat insya Allah tidak akan berdiri sendiri gitu selalu biasanya itu tinggal di Kejaksaan Tinggi Banten lebih faham para penyelidik follow money begitu kemana tuh mengalirnya sampai jauhkah atau dekatkah atau tidak mengalir dan sebagainya jadi saya katakan Banten memang keadaan darurat model tadi Alkes mengerikan saya ada dokumen-dokumen lain yang belum saya pabris terhadap menandukan korupsi lain yang ya Allah memprihatikan di Banten ini makanya makanya kalau kita lihat korupsi di tengah kesulitan rakyat dan kalau kita lihat dua kasus besar ini betul-betul bikin orang bukan hanya terkejut miris bayangkan kalau katanya kalau tidak bisa membantu orang jangan ini bantuannya tidak dikasihkan menyakiti pula saya disakitinya disini disakitinya tapi kan gini persoalnya Banten itu sudah dalam pengawasan ya supervisi lalu kemudian kalau dahi bilang tadi sampai KPK ada berapa rencana aksi lalu kemudian apa namanya modusnya sama bahkan kalau kita lihat bicara tentang hibah misalnya dulu kan itu pernah ada ya kan modusnya ada artinya bahwa ini kan harusnya bisa di bukan apa ya diantisipasi sendiri mungkin artinya kan pengawasannya rumah betul siapa yang perlu bukan salah kan dimana titik lemahnya titik lemahannya soal pengawasan KPK salah satu lembaga yang mendampingi Pemprov Banten bertahun-tahun untuk melakukan pencegahan korsupkah itu tapi saya lihat dengan fakta sekarang ya gak ada hasilnya ya kemudian BPK memberikan apa namanya memberikan opini WTP berturut-turut bahkan yang terakhir yang menyaksikan pagi-pagi sampai siang diumumkan Banten mendapatkan predikat WTP sorenya kejaksaan tinggi Banten mendapatkan mengangkat kasus dari penyelidikan ke penyidikan untuk urusan pengadaan Alkes berupa masker itu ini menyakitkan WTP dengan tersangka kemudian yang kedua ada fungsi pengawasan dari DPRD saya tidak melihat fungsi pengawasan DPRD Banten ini tidak berfungsi padahal itu fungsi yang melekat kan WFH kan ya WFH WFH gimana ya WFH kan begitu artinya peran DPRD Banten sebagai legislatif no mana baru sekarang aja pada muncul pada mau bicara selesai sebenarnya pada diam aja gitu loh mereka padahal punya perangkat untuk melakukan itu semua untuk melakukan kontrol ngecek apa benar gak sih program ini coba gue cek ini kan untuk kebaikan harus dikontrol gak pernah saya dengar dari satu orang aja Bota Dewan misalnya oh iya tuh saya dapet data bawa disana ada pemangkasan untuk urusan Hibah Anu untuk Bansus Anu gak ada adem semua lantas dimana fungsi kontrol mereka si udai sendirian loh saya melakukan investigasi itu sejak Desember itu sendiri ya enggak enggak punya orang informan banyak tapi saya harus lakukan pengecekan secara langsung untuk memastikan agar ini tidak bias agar ini tidak berbau fitnah karena ini soal hukum sesuatu yang tidak boleh sumir yang saya bawa itu yang saya sampaikan itu tidak boleh sumir harus betul-betul kuat datanya hasil analisisnya memang harus tajam tidak main sembarangan membawa persolat ke aparat penegak hukum jadi saya sendiri merasa aneh kenapa fungsi-fungsi yang mestinya dijalankan oleh DPRD tidak berjalan kemudian KPK melakukan pendampingan bertahun-tahun untuk mencegah itu ternyata hasilnya seperti ini temuannya tiga sekaligus diborong oleh kejaksaan tinggi bantan dalam waktu hampir berbarengan ini ada apa mudah kok dengan kesat mata melihat tanah misalnya kalau itu kasus tanah melihat harga soal KN95 bukan N95 loh KN95 KN95 itu bukan untuk nakes yang dibutuhkan saat itu untuk tenaga kesehatan tapi ternyata diberikan KN95 itu pun dengan harga yang tiga kali lipat dari 70 ribu menjadi 220 ribu per piece per satu biji nah sehingga wajar ketika potensi kerugian keurangan negaranya lebih dari 50% demikian juga soal hibah ini ini kan menyakut umat menyakut penumpasan saya tertarik soal Dewan pengawasan yang lemah mau tahu deh apa yang membuat mereka luput saya saya enggak tahu apa yang terjadi pada anggota DPRD tapi kemarin saya baca kemudian menyebutkan bahwa ada angin yang juga mengarah ke sana seorang naibah ada oknum juga ternyata itu itu pernyataan serius pernyataan serius pernyataan serius dan saya enggak mau memperlukan orang gitu loh biar tadi kan kita hormati proses hukum di Gizek Santigi Banten tapi data-data dan informasi yang valid itu saya dapatkan apakah itu data yang juga disampaikan Kak Uday waktu melaporkan oh tidak tidak pertama kali tidak saat pertama kali mereka terus meminta kalau bantu kita ada data ada informasi itu saya sampaikan biar lebih cepat anytime saya berkomunikasi kalau sudah siap mempertanggungan data-data yang disampaikan oh iyalah saya harus siap saya siap yang ditahan juga punya anak istri tuh Kak wih sama saya juga punya anak istri semua punya anak istri sekarang begini ini hak pimpinan Pondok Pesantren ya pimpinan Pondok Pesantren itu ribuan yang mendapatkannya hitung sejuta ah sejuta mah kecil katanya iya sejuta tapi kalau kali 4 ribu berapa bukan ke 4 miliar duit negara tega mereka mengambil itu padahal itu mungkin buat beli bambu buat bikin kobong makanya sejuta terus terang aja nih sedikit melebar gak fair memberikan bantuan kepada Pondok Pesantren itu dengan diratakan jumlahnya saya misalnya punya Pondok Pesantren Al-Suhadaiyah Santrinya cuma 3 Kang Yadiiyah Pondok Pesantrennya punya Santri 100 masa seharus 30 juta ada juga 30 juta dimana ada proporsionalitas gak ada atau kondisi fisik dari bangunan Pondok Pesantren saya itu ternyata sudah layak yang punya Kang Yadi memprihatinkan masa harus mendapatkan nilai yang sama mestinya tidak begitu gitu loh untuk memilah bahwa perhatian terhadap Pondok Pesantren berikan perhatian Pondok Pesantren yang utama adalah Pondok Pesantren Salafiah Pondok Pesantren tradisional yang tidak ada penghutan biaya kalau Pondok Pesantren modern kan datarnya uang bahkan puluhan juta di Banten ini dikucuri uang 20 juta dikucuri uang 30 juta apa manfaatnya gak akan terasa oleh Santri gak akan terasa oleh Ustaz-Ustaz tapi bagi mereka yang punya kobong di kampung yang tidak punya hijab yang tidak punya badan hukum yang tidak punya segala macam yang berurusan dengan administrasi mereka real ngajari rakyat ngajari warga menyiapkan anak didik bangsa menyiapkan sumber daya manusia agar punya dasar-dasar ilmu agama yang kuat yang cukup mereka tidak pedulikan saya gak peduli amat dengan badan hukum saya kalau saya tujuannya memang mengabdi pada Allah dengan cara apa membagikan ilmu saya pengetahuan saya terhadap anak-anak didik saya di sekeliling kampung saya justru mereka yang mestinya kita prioritaskan utama di klasifikasi oh ini penduduk pesantren yang tradisional yang kondisinya memperhatikan secara fisik butuh apa butuh kobong butuh apa butuh sanitasi kenapa gak di inventarisir dulu yang benar bahwa mereka Pak kami memang gak punya hijab udah perlu setan dengan hijab yang penting fisiknya nanti ini real ada tidak ada pemotongan disiapan apa yang dibutuhkan oh yang dibutuhkan kami setiap bulannya hanyalah beras dan makan untuk santri karena digratiskan oh kami butuh kobong jadi tidak boleh sama semestinya sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mereka itu baru proporsional tidak harus setahun misalnya 100 miliar dianggarkan oleh APBD oleh kepala daerah gak perlu dibagi semua rata tadi database-nya disebut oh iya ini klasifikasinya kita prioritaskan tahun ini adalah membangun fisik kobong-kobong bono pesantren yang memprihatinkan dibikin kategorinya dulu iya begitu kayak sekolah gitu ya jumlahnya tidak 4 ribu cukup 1 ribu tapi tercukupi oleh 100 miliar tadi itu kan akan lebih jelas nyata terasa manfaatnya oleh para pimpinan dan santri di kono pesantren gitu tahun kedua oh yang sedang yang kondisinya cuma sanitasi butuh sekian puluh juta saja tidak seperti kobongnya bantu terus lagi apa kesejahteraan si ustadnya begitu atau pimpinannya apa kebutuhan mereka sehari-hari untuk bayar listrik untuk makan tambahan gizi bagi para santri itu saya kira akan lebih terasa manfaatnya ketimbang dibuat sama rata sekian ribu kali 20 juta kali 30 juta kali 40 juta dipotong pula dipotong pula gitu ya saya persenat kajati kan begitu ya iya begitu sampai ini persenat kajati yang saya langsung dengar kan di kompresi ketika dipotong bahkan ada yang separohnya disampaikan begitu kan nanti dipakai buat betulin itu gak cukup gak dipakai ini bantuan dan realitasnya sekarang kan bantuan itu akhirnya menjadi sebuah keresahan bahkan memalukan ya gak usah resah kalau menurut saya dengan statement Pak Kajati kemarin saudara-saudaraku para pimpinan para kiai para pimpinan penuh pesantren gak usah resah beliau sudah menyatakan begitu kejaksanti kebanten menjamin tidak akan mengorbankan para pimpinan penuh pesantren justru mereka ingin melindungi para pimpinan penuh pesantren dari oknum-oknum yang terlibat memangkas memanipulasi data dengan fiktif-fiktif tadi begitu itu saja kemudian yang kedua bahwa malu ya memang saya sendiri malu gitu loh banten terkenal dengan ulama-nya dengan santrinya tapi banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk memperkaya diri kita harus bersihkan saya kok yakin dengan dibersihkan para oknum-oknum ini ya citra ulama marwah ulama banten akan tetap bersinar makan akan lebih bagus karena tadi orang-orang oknum-oknum yang memangsa uang rakyat tadi memanipulasi penuh pesantren seolah-olah ada padahal tidak ada itu harus ditindak secara hukum agar ke depan begitu ada program tahun ini kan mestinya ada 40 juta per ponpres ditahan dulu di keep dulu kenapa ini biar bayar seduru gitu loh ya benar benar gak ada dan sebagainya jadi jadi bukan berarti saya menghentikan ingin menghentikan penuh pesantren mendapatkan perhatian dari negara wajib negara setiap saat menghentikan perhatian yaudah tahun depan bagaimana kalau bantuan hibah ini kita prioritaskan yang kondisinya memprihatinkan tapi awas datanya harus jelas jangan ada yang fiktif lagi gak boleh lagi ada pemotongan kan begitu yang diinginkan gitu wajar ketika ada kegaduhan seperti ini tapi tidak boleh panik saudara-saudaraku tidak boleh takut tidak boleh panik kalau tidak salah apa yang harus ditakutkan gitu loh gak ada alasan kita untuk takut kalau kita tidak salah gitu dan saya masih ingat pepatah seseorang yang berhak untuk berbohong hanyalah perampok kalau perampok biar ini kalau bohongnya iya sudah jadi ya begitu maksudnya semua perampok nah kak pertanyaan terakhir apa yang kemudian diharapkan pertama hikmah paling dekat inilah apa yang paling gak udah harapkan sekarang terkait dengan semua kasus hibah potensi yang saya harapkan sebagaimana yang diharapkan oleh para ulama kemarin yang bersilat warahim dengan Pak Kajati dan jajarannya pertama Kejaksaan Tinggi Banten tidak boleh ragu untuk menegakkan hukum di bumi Banten para ulama ada di belakangnya yang kedua ketika ada pihak-pihak yang terlibat dan sudah memenuhi unsur dua unsur segera lakukan tindakan agar tidak membuat kegaduhan tidak ada upaya melarikan diri tidak ada upaya untuk menghilangkan barang bukti agar mempupudah proses hukum yang terjadi sampai dengan putusan pengadilan lahir dan bagi saudara-saudaraku jangan sekarang kita mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dikembangkan oleh orang-orang yang pihak-pihak yang memang ingin memperkerus suasana tidak ada gitu upaya untuk membentur-benturkan para ulama para santri tidak ada justru kehadiran para ulama kemarin ke Pak Kajati dan jajarannya adalah sebagai bentuk dukungan moral bukan intervensi dukungan moral agar mereka istikomah sesuai dengan tanggung jawabnya menegakkan hukum di negeri kita karena yang dibutuhkan rakyat Banten sekarang adalah rasa keadilan jangan sampai ke depan hibah bantuan sosial apapun terutama untuk saudara-saudara kita di pondok pesantren spesial pun jangan pernah ada yang memotong lagi dan jangan pernah juga menyebut-nyebut ada pondok pesantren tapi pesantrennya tidak ada alias fiktif tadi itu saja sesederhana itu setelah itu terjadi saya insya Allah akan merasa puas merasa tenang Alhamdulillah Ya Allah engkau tunjukkan kebenaran itu saja itu saja oke saya merindih tapi kita tentu berharap bahwa kasusnya tuntas sesuai dengan apa amin tidak menjadi kemudian meninggalkan apa namanya ya jadi kayak berapa pro kontra apa biasa gitu tapi kegaduhan itu menurut saya hal yang juga akan membuat semua tidak nyaman begitu ya dan saya sepakat bahwa kita percaya dengan penegakan hukum dan tidak perlu terlalu jauh untuk menginternya apalagi saling beradu opini karena pengadilan pengadilan sudah punya ruangnya persis itu kaudah makasih banyak sami-sami Kang Yadi saya napas aja jadi kita berharap bahwa Banten damai musib hukum diletakkan di jalurnya di ruangnya tidak kemana-mana dan saya percaya bahwa semua pihak sangat mencintai Banten dan semua pihak ingin Banten bebas dari korupsi itu ya Kang baik terima kasih banyak demikanlah podcast kita kali ini bersama Direktur Aliansi Independen Peduli Publik Uday Suhada terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa